Permadi Arya sudah beberapa kali mendapat tuntutan hukum, tetapi proses hukumnya tidak berjalan. Dan sekarang sedang berlangsung, mari kita simak ujungnya. Sehingga menimbulkan kesan publik kepada Pak Jokowi bahwa pendukung Pak Jokowi atau influencer yang bekerja untuk Pak Jokowi seakan mendapat kekebalan hukum. Pembangunan Presiden Jokowi saat pelunturan laporan tahunan Ombudsman pada 8 Februari 2021, agar masyarakat lebih aktif sampaikan kritik dan masukan terhadap kerja pemerintah. Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi, dan para negara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan. Terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Berikutnya kami persilahkan Pak Al-Muzamil Yusuf, waktu kami persilahkan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota DPR yang terhormat, hadirin sekalian. Saya Al-Muzamil Yusuf, A420, fraksi PKS, DAPI Lampung. Pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin menyambut baik himbawan Presiden Jokowi saat pelunturan laporan tahunan Ombudsman pada 8 Februari 2021, agar masyarakat lebih aktif sampaikan kritik dan masukan terhadap kerja pemerintah. Statement tersebut dipertegas kembali oleh Sekretaris Kabinet Bapak Peramono Anung pada peringatan hari PAS 9 Februari 2021, mengatakan bahwa pemerintah butuh kritik yang pedas dan keras dari PAS. Maka dengan fungsi melekat DPR, yaitu fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, tentu saya mengapresiasi statement pemerintah tersebut. Olehkan itu, pada kesempatan ini, saya ingin memberi catatan saya terhadap kebijakan pemerintah terkait dana APBN untuk influencer. Data di media, peneliti ICE, dalam sebuah diskusi 20 Agustus 2020, menyebutkan pemerintah Jokowi telah menggondorkan dana lebih dari 90M sejak 2014 untuk influencer dan key opinion leader. Disebutkan tak tertutup kemungkinan dana lebih besar dari itu, lebih besar dari 90 miliar tersebut. detik 20 Agustus 2020. Komentar serupa dari anggota Komisi 11 DPR, bahwa wacana pemerintah untuk membayar influencer sebesar 72M harus dihitung matang karena saat ini APBN tengah surit dalam pembicaraan tahun 2020. Di tengah catatan sikap kritis terhadap penggunaan dana influencer, pada dialog detik Senin 1 Februari 2021, Permadi Arya dengan nama fiksi Abu Janda mengaku bahwa sejak 2018 menjadi tim sukses Pak Jokowi yang mengajarnya bergabung menjadi influencer. Abu Janda mengaku dibayar dengan nominal yang besar tanpa menyebut jumlahnya. Pertanyaan kami untuk klarifikasi kepada publik. Pertama, apakah permadi Arya dibayar dengan anggaran APBN? Kedua, apakah demokrasi kita akan dibayar dengan influencer, dengan karakter seperti permadi Arya? Yang beberapa komentar menjuruh pada tuduhan rasialis dan penisaan agama. Tuduhan rasialis terhadap materialis pigai tidak usah saya ulang, kita ketahui bersama. Terkait dengan isu agama, khususnya isu Islam, saya kutipkan ucapan yang bersangkutan. Islam itu agama arogan. Komentar pada periode sebelumnya, terorisme punya agama, agamanya Islam. Untuk selengkapnya silahkan melihat message yang bersangkutan. Pertanyaan ketiga saya, Permadi Arya sudah beberapa kali mendapat tuntutan hukum, tetapi proses hukumnya tidak berjalan. Dan sekarang sedang berlangsung, mari kita simak ujungnya. Sehingga menimbulkan kesan publik kepada Pak Jokowi, bahwa pendukung Pak Jokowi atau influencer yang bekerja untuk Pak Jokowi, seakan mendapat kekebalan hukum. Dari tiga pertanyaan tersebut, menggambarkan tantangan dan ancaman besar budaya demokrasi. Pergabungan hukum di area Pak Jokowi. Pertama adalah, di sisa kemimpinan empat tahun ini, demokrasi, seharusnya Pak Jokowi memariskan, sebuah iklim demokrasi yang membuka sebesar-besar kritik konstruktif progresif tanpa ketakutan ancaman kriminalisasi bagi para kritikus yang bersembangan dengan pemerintah. Sehingga tidak penuh kekhawatiran seperti Kuy Kenggi dan Bu Susi, yang takut berkomentar di seragwazir, masyarakat umum terlebih lagi. Tantangan kedua adalah penegakan hukum. Karena Undang-Undang Dasar, Pasal 1-3, jelas sekali Indusia Negara hukum, hukum adil untuk semua. Saya menyadari banyak hal yang sudah kita capai dan juga banyak hal yang perlu kita perbaiki. Saya yakin Ombudsman Republik Indonesia juga telah menemukan berbagai kekurangan yang perlu kita perbaiki. Catatan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang. Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.